Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya Nah teman-teman, pada video kali ini Gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom Komentar youtube nih teman-teman Jadi ada yang Komentar gini, gue bikin Apa namanya, video tentang Obat penyembuh luka dekubitus, terus ada yang komen gini Jawaban di video ini Gak seperti yang diharapkan Gak seperti judulnya Jadi gini teman-teman, ya mungkin Di harapan orang-orang, judulnya kan gue ngasih Obat gitu kan Obat luka dekubitus, ya sebenarnya gak ada obat ya Memang gak ada obatnya Obatnya itu adalah Keluarga yang bisa stand by Dengan pasien dekubitus Pertama, dekubitus itu terjadi karena Luka tekan yang terlalu lama, kenapa Dia bisa tertekan terlalu lama, karena pasiennya Rata-rata bed rest total Pasien setruk, pasien mengalami kelumpuhan Itu dia biasanya bed rest total Ketika dia gak bisa ngapain, gak bisa miring kiri Gak bisa miring kanan, ya otomatis Lukanya tambah parah, nah ini adalah Peran penting oleh keluarga Teman-teman, jadi keluarganya itu harus Bantu miring kanan dan miring kiri Nah, ditambah dengan cara Perawatan luka yang baik dan benar Untuk obat pun, gue gak pernah Kasih obat minum, teman-teman Lihat aja di konten gue yang namanya Perawatan luka peluk, teman-teman Di sana ada luka-luka gede-gede banget Itu gue gak pernah kasih obat minum Silahkan tanya, kalau ada pasien gue Mungkin disini silahkan komen Gue gak pernah kasih obat minum Kalau butuh obat minum, misalnya sakit diabetes Gue suruh ke dokter penyakit dalam Kalau dia sakit jantung, gue suruh kontrol Ke poli jantung Jadi gue gak pernah kasih obat gue, hanya fokus Untuk merawat lukanya Jadi benar-benar gue edukasi, Pak Ini baiknya ke rumah sakit untuk ketemu dokter penyakit dalam Ini baiknya juga dibarengin dengan konsultasi di masalah jantung Karena ada hipertensi atau enggak pembangkakan jantung sebelumnya Jadi seperti itu, teman-teman Jadi untuk luka dekubitus, teman-teman Memang obatnya itu apa ya Ya orang yang ada di sampingnya Cara merawatnya gimana Keinginan pasien untuk sembuh Gue sering banget bahas video ini di youtube gue Yang masalah khusus luka Gue sering banget bilang Karena faktor penyembuhan luka Itu ada beberapa faktor Bukan asal obatnya doang Teman-teman mau pakai salep yang harganya jutaan Balutan yang harganya jutaan Ya kalau gak ada support dari keluarga Ya akan bercuma teman-teman Sekaya apapun teman-teman Ya jadi perlu banyak faktor Untuk mendukung proses penyembuhan luka tersebut Ya jadi gue memang bicara apa adanya teman-teman Gak ada obat yang paling manjur teman-teman Untuk suatu pasien Ya jadi intinya balik lagi Cari tahu dulu masalah utamanya apa Abis itu selesaikan Dekubitus Masalah utamanya adalah Tekanan Ya hilangkan tekanannya Bukan kita tambah obat Biar dia cepat sembuh Enggak juga teman-teman Ya Kalau dia tekanan yang gak dihilangkan Kita kasih obat yang bagus-bagus Yang ada malah dia keracunan obat Nanti teman-teman Seluruh organnya akan bekerja dengan berat Untuk mengabsorpsi obat tersebut Sekian videonya kali dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati